Betul, kalau para ulama sampai mengatakan dan menyampaikan ini zaman fitnah Kenapa? Yang memang dominasi syirik dan dominasi kekafiran itu nyata, Pak, di pelopok mata kita Hari ini syirik itu ngepung kita sehari-hari Sampai kemudian di kantong-kantong kita saja terkadang tidak sadar kita membawa program-program syirik tanpa disadari Apa itu, Ustaz? Bapak-Ibu sadar nggak ya? Kalau kemudian kita ini membawa handphone di playstore itu, kalau kita ketik dukun itu keluar itu programnya dukun Kita kemudian ketik itu, pelet itu keluar itu programnya pelet Nggak usah dibuka ya, sudah cukup saya saja Itu ternyata menunjukkan kepada kita dekatnya hari ini itu masyarakat dengan kesyirikan dan kekafuran itu Makanya betul kan kalau kemudian disebut dengan syirik itu Padahal di antara zaman yang paling berat itu apa? Zaman syirik itu, zaman fitnah itu Pertama kali yang tergadikan itu bukan hanya sunnah dan fitnah Tetapi iman dan kufur yang pertama kali tergadikan Makanya sampai Nabi itu berkata Sampai Rasul itu berkata Bergegaslah kamu, beramal Sebelum datangnya fitnah yang begitu gelap Sebagaimana malam menyelimuti Saking gelapnya pada saat itu Ada orang yang pagi harinya beriman Sore harinya kafir Dan orang yang sore harinya beriman Pagi harinya kafir Dia jual kehormatan dirinya Hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia Dan yang disebutkan Nabi itu pagi beriman sore kafir Nabi tidak mengatakan pagi sunnah Sore bidnah Nabi tidak mengatakan pagi baik Sore bejat Nabi mengatakan pagi harinya beriman Sore harinya kafir Karena saking pekatnya Kedirupan saat itu ketika fitnah itu gelap Walaupun kita banyak lampu Dan ketika siang itu terang Tapi sebenarnya zaman kita ini gelap Betul ini Kalau kita ingin mengatakan gelap Bapak berdiri di dalam rumah Jam 10 malam Tiba-tiba pelan mati Itu gimana? Kita jalan ke belakang yang biasanya setengah menit Menjadi lima menit lebih Kenapa? Karena kita harus merabah-rabah dulu Untuk sampai ke kamar mandi Padahal biasanya kalau terang Jelas Loh cari kamar mandi ketika gelap aja susah kok Apalagi cari syurga ketika zaman fitnah Dan ternyata kesyirikan dan kekufuran itu dimana-mana Makanya syirik itu Masya Allah Tanpa disadari Ngepung kehidupan kita Dan banyak diantara kita dan masyarakat Melakukan kesyirikan itu tidak sadar Makanya ada namanya MTS Mushrik tanpa sadar Ya karena kemudian dia tidak ngerti ilmunya Sampai melakukan kesyirikan Karena tidak faham Karena dia tidak faham Sampai kesyirikan ngepung Makanya sampai Nabi itu ketika menggabarkan syirik Rasul Yang mengatakan itu apa Perumpamaan kalian yang jatuh dalam syirik Kata Rasul Ketika Nabi itu mengatakan umatnya yang jatuh dalam syirik Perumpaannya itu sebagaimana domba yang berwarna hitam Legam dari moncongnya sampai ekornya Hitam domba itu Lalu ada garis melintang putih Tembelong-tembelong putih Tembelong-tembelong putih Dan garis yang melintang putih itu Menggambarkan umatnya Nabi yang selamat dari kesyirikan Hitamnya domba itu menggambarkan umatnya Nabi yang jatuh dalam syirik Tuh kata Rasul Gamblang itu jelas Untuk menggambarkan betapa Pekatnya kehidupan hari ini dengan syirik Dengan keku Syirik dengan atas nama tradisi Banyak macamnya Makanya kemudian kenapa disebut ini zaman fitnah Karena kemudian ini adalah zaman ketika banyak kesyirikan dan kekuforan Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya